LARANGAN BUKA PUASA BERSAMA Larangan buka puasa bersama yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo melalui surat edaran Sekretariat Kabinet mendapat respon kepala daerah. Kami sore, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar para wansa angkat suara terkait arahan Presiden itu. Menurut Kofifa, kegiatan buka bersama sudah menjadi tradisi Muslim Indonesia dan sulit ditinggalkan. Apalagi saat ini aturan PPKM sudah dicabut dan masyarakat sudah bisa bebas berkumpul kembali. Kofifa menambahkan, selama bulan Ramadan ini pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah menjadwalkan berbagai agenda kegiatan di sore hari di mana dalam pertemuan ini juga menyediakan fasilitas buka puasa. Meski begitu, Kofifa tetap mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Pertemuan itu memang sudah sore ya, pasti di akhirnya berbuka baik sendiri-sendiri maupun tidak sendiri-sendiri. Kalau sudah rata-rata sore ya akan berakhir di Maghrib. Kalau Maghrib ya sudah waktunya berbuka. Saya rasa apa yang kita lakukan tetap menjaga bagaimana kekhawatiran dalam surat itu kan ini pandemi ke arah endemi. Pokoknya tidak menimbulkan sesuatu yang membahayakan. Kalau kemudian ada yang merasa flu-flu, ada yang merasa patuk-patuk, sudah lebih baik izin dulu misalnya. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklarifikasi isu yang beredar di masyarakat. Menurutnya, arahan Presiden untuk tidak melakukan buka puasa bersama itu khusus ditujukan bagi pejabat pemerintah. Hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama. Yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini aparat sipil negara, pejabat pemerintah, sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN, untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama. Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengatur larangan buka puasa bersama dalam Surat Edaran Sekretaris Kabinet 21 Maret 2023. Larangan itu berdasarkan pertimbangan situasi saat ini, Indonesia masih dalam transisi dari pandemi menuju endemi. Tim Liputan, CNN Indonesia.